Nasan konnichiwa, dari Nikiya Yokoso Hari ini gue pengen berbicara Tentang masalah yang terjadi di Jepang dan Korea saat ini Tapi sebelum itu gue pengen kalian tau bahwa Ini cuman informasi Yang gue temukan secara individual Jadi gue gak ada Hubungannya sama politik Karena gue juga bukan orang Korea, bukan orang Jepang Jadi gue cuman menyampaikan Apa yang gue lihat Apa yang gue tau Jadi ceritanya Kebanyakan kalian pasti Cuma mikir bahwa Korea Sama Jepang itu lagi perang Dagang, tapi Itu salah loh sebenernya Kenapa? Nah jadi gini Ceritanya di Asia Korea ini termasuk di White listnya negara Jepang White list ini maksudnya adalah negara yang Dipercaya sama negara Jepang Jadi kalau misalnya Mereka melakukan import-export Itu bakal dipermudah Jadi itu adalah Adalah list negara yang dipercaya sama Jepang Dan Korea adalah satu-satunya negara di Asia yang Dipercaya sama Jepang Nah kalian mungkin pernah dengar bahwa Jepang menghapus negara Korea Dari white list ini Kenapa? Nah jadi gini Ini ada hubungannya sama Export, import Antara kedua negara ini Jadi Jepang itu dia Meng-export Hydrogen apa gitu namanya Pokoknya ini adalah sebuah zat Cuma Jepang yang bisa bikin Benda ini gitu Dan yang jadi masalah adalah Ketika pemerintahan Jepang Meminta keterangan Ini misalnya Jepang kirim 100 ke Korea Terus Korea kasih laporan Yang dipake 80 Nah tentu saja Jepang jadi bertanya Yang 20-nya kemana? Tapi Korea itu tidak memberikan jawaban sama sekali Nah dicurigai Katanya Material ini dipakai Dikirim ke Korea Utara Dan disitu dipakai untuk membuat Alat-alat perang gitu Nah buktinya Kalian bisa lihat Di berita Di mana gitu Kayak Korea Utara itu Dia sering Nembakin Mesail ke arah Laut Jepang gitu Nah Kayak Gimana ya Kayak pamer Kalau mereka itu Kekuatan tentaranya itu Kuat gitu Jadi Tentu saja Karena ini Ditembakinya ke arah Laut Jepang Dan seperti yang kalian tau ya Jepang itu dia Temen sama Amerika Nah Sedangkan Korea Utara Itu dia Benci banget sama Amerika kan Dia benci banget sama si Trump Begitu kan Tentu saja ini Sudah bisa dikatakan Bukan masalah Perang dagang lagi Tapi Jadi masalah National security gitu loh So ya Gak aneh sih Kalau misalnya Jepang Mengeluarkan Korea Dari negara yang bisa dipercayai Tapi apa yang Korea lakukan sekarang Mereka malah melakukan kegiatan Untuk boycott produk dari Jepang Sampai ada yang kemarin demo Dipamerin Mereka buang bir Buang makanan Gitu kan Dosa banget Bo Buang makanan Ya ampun Mending kasih kegula Gitu loh kan Nah Sebetulnya ini hanya dilakukan oleh Sebagian orang gitu loh Buat kalian yang belum tau ya Jadi Korea itu Dari kecil Diajarkan bahwa Jepang itu jahat Sebagai macam Ya samalah Kayak di Indonesia ya Kita juga Punya sejarah yang sama Kayak Korea ya Misalnya kayak Romusha Pekerja paksa Dan juga Wanita Comfort Woman Ya kan Perempuan untuk pekerja malam Cuman Apa ya Yang namanya masa lalu Ya udahlah ya Kan ini juga Masalahnya sebetulnya Udah selesai loh guys Kalian kan tau kan Sekarang presidennya Korea itu namanya Moon Gue gak tau nama lengkapnya Sebetulnya Presiden sebelumnya ini Sudah mengadakan Pembicaraan dengan Pemerintahan Jepang Dan sebetulnya Ini semuanya Sudah selesai Udah sepakat disitu Dan Jepang udah memberikan Uang kompensasi Dan sebetulnya Jepang itu udah minta maaf Sekitar 11 kali Gitu loh guys Mungkin karena Jepang mempertanyakan 20 ini kamu kirim kemana Kamu pasti kirimnya ke North Korea ya Ke Korea Utara ya Buat bikin Senjata Nah mungkin karena mereka Posisinya Tidak baik gitu kan Jadi mereka Menggunakan kembali Isu-isu Pekerja paksa Dan Tentang Perempuan malam ini Kalau gue Dari sisi gue Yang bukan orang Korea Dan bukan orang Jepang Menurut gue Ini kayak Loh Korea ini apa-apaan sih Ini Jadi harusnya kan Pemerintahnya harus Lebih hati-hati lagi Jangan sampai Udah dipercaya Sama Jepang Jangan sampai Barang yang dikirim Dari Jepang ke Korea Mengalir ke Korea Utara Soalnya Korea Utara itu kan Emang kayak Nggak jelas gitu loh guys Kayak mau bikin perang Gimana gitu Dan buat kalian yang belum tau ya Media-media di Korea itu Juga banyak propaganda Media di Korea itu Tidak menyampaikan Kenapa kok Negara Korea ini Bisa sampai di Hapus dari White listnya Jepang Jadi mereka itu Cuman kayak Marah-marah Nggak jelas gitu Terus Menyalahkan Jepang Tentang masalah Bekerja paksa Dan masalah Comfort woman Padahal mereka udah terima Uang kompensasi Dan sebetulnya ini Masalahnya semua udah selesai Sebetulnya gue Nggak peduli banget lah Sama masalah ini Cuman berhubung Karena gue tinggal disini ya Kalau misalnya Korea Selatan itu Meng-support Korea Utara Itu jelas-jelas Gue juga bakal Marah gitu kan Kalau misalnya Tiba-tiba Missile jatuh Di mana gitu Di Tokyo Atau gimana gitu Itu kan udah kayak Perang dunia gitu loh Makanya gue pengen bikin video ini Gue tau gue Nggak ngerti masalah politik Gue nggak ngerti Tentang masalah ini Secara detail Nah gue nih disini Cuman berusaha Menyampaikan apa yang Gue tangkap Dari masalah ini Boykotnya itu Bukan cuma boykot Nggak beli doang Tapi juga Nggak mau ngeletakin Produk Jepang Di toko-toko gitu Dan kabarnya Katanya Uniqlo Di Korea Uniqlo itu produk Jepang ya Penjualannya itu Mengalami penurunan Sekitar 30% Tapi coba Nggak dibikin-bikin lagi Yang kerja di Uniqlo di Korea Siapa? Orang Korea juga kan Kalau misalnya Penjualannya Nggak ada gitu Akhirnya yang kena pecat Siapa? Orang Korea juga kan Jadi Ini udah kayak Udah lucu banget gitu loh Kayak Hah? Kalian mau bunuh diri sendiri gitu Ngerti kan maksud gue Dan yang hebatnya lagi Nggak berhenti sampai disitu Presidennya Korea itu kayak Udah mengeluarkan Statement-statement Yang menurut gue sih Nggak masuk di akal banget gitu ya Kayak Menyalahkan Jepang gitu Mengatakan kayak Jepang Kalian melewati garis Yang tidak boleh Kalian lewati lah Terus Kayak bilang Gue nggak tahunya bener atau nggak Tapi gue baca di media di Jepang Katanya Dia bakal bersatu dengan Korea Utara Untuk mengalahkan Jepang gitu Jadi kesannya kayak Hah? Oh ternyata emang bener ya Lu kerjasama sama Korea Utara Gitu kan Berarti Dia udah kayak mengakui Dan nggak berhenti sampai disitu Katanya Parlemen di Korea Itu gue nggak tahu Apa yang gue Gue nggak ngerti masalah politik Yang pasti katanya Penguasa disitu Pemerintah disitu Dia Mengdenda Perusahaan Jepang Yang ada di Korea Dia minta duit gitu Dan ini tuh lucu banget gitu Kalau misalnya Dia mengdenda Perusahaan Jepang Yang ada di Korea Berarti itu kan Bakal bikin perusahaannya Mengalami krisis Kalau misalnya mereka melakuin itu kan Berarti kalau perusahaannya Nggak ada untung Yang dipecat siapa? Orang Korea juga gitu Terus yang bakal kehilangan kerja Juga orang Korea Gitu kan Jadi kayak Kalau gue liat sih Kegiatan boykot Jepang di Korea Ini kayak kegiatan bunuh diri gitu Terutama buat kalian yang belum tau ya Jepang ini banyak banget membantu Negara Korea loh Bukan cuma negara Korea Kita juga negara Indonesia tuh banyak dibantu Gue salah satu yang dibantu loh Beneran Jadi dulu tuh waktu gue di Universitas Itu ada bantuan dari negara Jepang Kita bisa masuk Bisa kuliah Dengan harga yang super murah banget Nggak ada yang nama kayak Uang muka Uang pembangunan Apa segala macem Kayak gitu Jadi gue tuh dulu satu semester 6 bulannya Cuma kena biaya kuliah 2 juta loh Bayangin Tanpa uang pembangunan sama sekali Dan itu Semua dibantu sama negara Jepang Amin Bukan cuma di Indonesia gitu loh Negara Jepang ini Memang dulu kita punya Sejarah yang mirip lah ya Sama Korea gitu Sama negara Cina gitu kan Kayak misalnya ada pekerja paksa Ada perempuan malam gitu kan Yang diperkosa Yang dijadikan budak Sekarang kan Pemerintah Jepang Dia sudah Sudah menyesal Dia juga sudah minta maaf Terus juga Dia udah memberikan Uang kompensasi Banyak membantu negara-negara Di Asia Untuk berkembang gitu loh Terus Ngapain sih kita Melihat Masa lalu terus gitu kan Kalian bisa lihat kan Sekarang Iya kan Buktinya Indonesia Suka sama Jepang Rata-rata Kebanyakan orang suka sama Jepang Meskipun punya sejarah yang sama gitu Nah terus ya Sebetulnya ya Yang masalah yang Comfort woman ini Memang yang namanya Kondisi perang ya Bukan cuma Jepang Negara lain juga Itu pasti ada yang namanya Comfort woman gitu Dan itu ada dua kemungkinan Yang pertama itu Prostitusi Jadi emang perempuannya itu Sengaja jadi kerja begituan Demi uang gitu Nah yang kedua itu Ya itu yang diculik Yang dijadikan budak Gitu kan Yang lucunya disini Setelah gue baca-baca Di gua google gitu kan Ternyata sebetulnya yang Buktinya itu kurang kuat gitu lah Yang di Korea ini Soalnya gak ada yang namanya Campuran Campuran Anak-anak yang lahir dari situ gitu loh Nah dulu sebetulnya Korea ini Dia juga Tentaranya itu dikirim ke Vietnam Dan mereka melakukan hal yang sama Ke perempuan Vietnam Dan disitu Sebagai hasilnya Itu banyak anak campuran Dan Vietnam sama Korea Di Vietnam itu Korea itu sangat dibenci Sama Vietnam Dulu ya Kalau sekarang ya Karena K-pop gitu kan Gue juga suka K-pop Gue suka makanan Korea juga Kejadian ini Orang Korea sendiri Mereka gak paham Sama sejarah mereka Mereka lebih fokus ke Menyalahkan Jepang gitu After all guys Ini sebetulnya ya Masalah keamanan negara Jepang Jadi ini gak ada hubungan Sama Jepang dulu Pernah melakukan kerja paksa Dan tanpa bayaran Atau melakukan kegiatan yang seperti itu Itu gak ada hubungannya sama sekali Ini cuma masalah security gitu loh Tapi ya Jujur aja Kita gak bisa nyalahin orang Korea Kenapa? Karena ya mereka emang dididik seperti itu Dari kecil gitu loh Dididik bahwa Jepang itu salah gitu kan Dan media Korea sendiri Itu rata-rata anti Jepang Kalau emang makin parah Hubungan Korea sama Jepang Sekarang ini ya mungkin ya Yaudah gak usah Angkat kaki aja Mereka tuh kayak lupa gitu loh Yang membantu membangun ekonomi mereka itu Untung karena ada Jepang Yang K-pop lover gitu Pasti tau ya pali-pali gitu kan Pali-pali itu cepet-cepet gitu kan Itu sebetulnya kebudayaan Jepang gitu loh Hayak-hayak Pali-pali gitu kan Cara pemikiran kerja di Korea itu juga gue lihat Mirip banget sama Jepang Gue gak suruh kalian untuk benci orang-orang Korea Semua orang Korea ya Itu salah banget Apalagi benci sama makanan Korea Sama K-pop itu gak masuk di akal banget Karena yang disini nih Masalahnya itu ada di pemerintahannya Bukan di orang-orangnya secara individual Meskipun jujur gue juga kecewa sama orang-orangnya Karena gue tuh cinta banget sama Korea gitu loh Dari 2 tahun belakangan ini Berkat ya BTS lah gitu ya Karena dulu gue sakit Jadi sebelum gue operasi tuh Pas gue operasi tuh gue Libur sekitar 1,5 bulan Hampir 2 bulan lah pokoknya gitu Jadi gue sering melihat K-pop gitu Terus gue punya mimpi Aduh gue pengen bisa nari kayak gini gitu kan Tapi ngelihat kayak kejadian sekarang gitu Ngelihat komentar-komentar orang Korea Tentang Jepang Meskipun gak semuanya kayak gitu ya Yang muda-muda sih menurut gue lebih netral Tapi yang kayak udah usia lanjut Om-om sama tante-tantenya itu kayak Udah kayak gimana ya Ya gue gak bisa nyalahin juga ya Soalnya pemerintahnya Menanamkan benih untuk membenci Jepang Jadi ya I don't know what to say It's just sad gitu loh Sedih banget gitu loh Soalnya gue suka kedua negara ini gitu loh Ya ampun Tapi kalau misalnya Korea Kirim-kirim barang kayak gitu Ke Korea Utara Ya pastinya gue juga Gak bakal happy gitu kan Soalnya gue tinggal di Tokyo sekarang Dan gue merasa nyawa gue terancam gitu Makanya gue bikin video ini Jadi kalian ini bisa tau bahwa Ini tuh bukan masalah perang dagang Ini tuh udah lebih ke masalah Supaya jangan terjadi perang dunia ketiga OMG Gue gak datang ke Jepang buat mati Itu aja sih Masa gue udah dipotong dua kali Dadanya terus Tewas cuman karena nuklir gitu loh Kayak Nah terakhir gue pengen kasih tau sama kalian Sebetulnya sebelum Kegiatan untuk boycott negara Jepang ini viral Sebetulnya ini cuman Demo yang dilakukan oleh sebagian kecil orang Dan akhirnya meluas Menyebar luas Karena SNS Seperti yang kalian tau ya Akhirnya viral Dan sebetulnya demo ini Orang yang meng-support Di belakang demo ini Itu bukan cuma anti Jepang doang Tapi mereka juga anti sama Amerika Dan kabar-kabarnya ya gue Dari teman gue orang Jepang Dia kasih tau sama gue Ternyata Disini ada yang namanya sayap kanan Sayap kiri gitu Jadi itu kayak Apa ya Kayak Yakuza gitu loh Nah katanya Mereka ini Mereka kan anti sama Anti Kaisar Terus anti Amerika Buat kalian yang belum tau ya Dan mereka ini katanya juga Termasuk salah satu yang bermain di belakang Yang meng-support Supaya Hubungan Korea sama Jepang ini Gak baik gitu Jadi Gak 100% salah Korea juga sih Jadi ya Kita doain aja kali ya Jangan ada masalah gitu Untuk sekarang ini Orang Korea itu Pada boykot Boykot Jepang kan Gak semua sih Tapi Banyak Banyaknya kayak gitu Mereka kayak membatalkan Perjalanan ke Jepang Dan Jepang juga Karena ngelihat Di media-media Jepang itu Dikasih lihat Kayak orang Korea itu marah-marah gitu Akhirnya orang Jepang juga takut Pergi jalan ke Korea Dan Hongkong juga sekarang Lagi banyak demo gitu kan Akhirnya Orang-orang sini pada milih Mau pergi ke Taiwan gitu Soalnya Taiwan yang paling damai sekarang Tapi ya kita orang Indonesia Kita gak ada hubungannya Sama mereka Jadi ya It's okay lah Kita doain aja ya Semoga Semua masalah ini Cepat selesai Dan tidak menjadi Semakin Buruk lagilah gitu Hubungannya Jadi ya intinya gitu aja Gue itu bukan Orang yang paham Bidang politik Gue bukan orang yang Paham ini Tentang material apa gitu Gue juga gak punya bukti A, I, U, E, O Tapi Gue cuma berusaha Menyampaikan Apa yang gue denger disini Kalian bisa cari semuanya Di BBC Di mana Pokoknya di mana-mana Baca beritanya sendiri ya guys Oke deh Sekian video untuk hari ini またね Selamat menikmati